Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-selurusnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa semoga Tuhan menolong saya resmi menjabat sebagai orang nomor satu ibu kota ada seribu satu kisah unik sekaligus penuh kejutan yang mewarnai gubernur baru Jakarta Basuki Chayapurnama alias Ahok bagaimana tidak menjadi gubernur kedua dari etnis Tionghoa yang dilantik langsung oleh Presiden Pasca era Presiden Soekarno yang melantik seniman Heng Ngantung dan Alisa Dikin sosok Ahok sebagai gubernur baru heboh menyedot perhatian sekaligus pro dan kontra bahkan ketika akan dilantik pun Ahok sempat menulang aksi demonstrasi kontra dari sejumlah ormas tapi begitu sah dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo secara mengejutkan sosok Ahok pun terkuat dengan menjadi sorotan dunia internasional buktinya pas co-dilantik Ahok turut disorot oleh media dari Cina hingga Eropa yang kemarin menolak saya itu saya hanya wilayah DKI pak Bekasi Depok Bogor bukan wilayah saya pak jadi kalau yang demo saya itu bawa orang Depok Bekasi ya bawa dari Solo ya saya nggak ngerti berarti orang Jakartanya kurang minat demo saya pak yang pertama tentu saya ingin polemik ini berakhir gitu ya setelah dilantiknya Ahok jangan ada manuver-manuver politik lagi karena kalau itu terjadi maka terganggu juga pembangunan Jakarta ya waktu Ahok sendiri tidak banyak 3 tahun ya yang pertama selesaikan dulu itu kendaraan massal itu Marti juga monorail kalau bisa lanjutkan itu jadi sudah tertolong banget kalau menurut aku ya pasti kalau misalnya ketegasannya untuk kebaikan ya itu bagus ya karena bagus buat pekerjaannya juga gitu cara kerja memang harus tegas sih kita iya menariknya kan karena beliau ini kan meskipun kita bisa mengapa bahwa orang keturunan Chinese itu bisa sebenarnya pribumi tapi karena tidak asli betul pribumi ini barangkali bagi sebagian besar saudara kita ada ganjalan sedikit itu nggak bisa disalahkan menurut emak ini jarang orangnya seperti ini menurut emak luar biasa dia berani, tegas belak-belakan sejauh ini saya melihat apa yang dia inginkan itu adalah untuk kebaikan Jakarta ya sejak menjuat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta sosok Ahok memang kerap menuai pro kontra karena gaya kerjanya yang kerap mendulang gegar karena dinilai emosional dan nyeleneh tapi begitu resmi menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta kisi-kisi unik kehidupan Ahok dari segala lini pun terkuak dan tersorot secara mengejutkan mulai dari putra pertamanya Nicholas yang mendadak heboh menjadi perbincangan panas para gadis di dunia maya hingga gaya unik Ahok di kantor barunya yang ternyata tak lepas dari nyamuk seperti ini ini udah pindah nih udah tata lapangan nih kita sih tetap untuk ngecek lapangan kita kasih kayak sekarang air ini ya baik nyamuk tutup-tutupin tutup kayaknya masih beri lakit tenis itu di ruangan ini juga bilang baik hantu ya suka gak suka ya harus ruangan ini ya ini kursi dari jamannya Pak Sutioso lalu pakai udah bulukan-bulukan waktu Pak Jokowi kan Pak Jokowi gak ganti-ganti kulitnya jadi saya bilang sama bagian umum kamu ada duit gak? ada duit dilapis dong masa bulukan begitu nah ini udah dilapis kulit baru ini senang sama Bangga ya kebangkannya seperti apa? sebenarnya keren ya kerja keras terus aja Pak Pak ya oh biar sehat terus Pak Pak itu bisa fokus, bisa kerja keras itu buat yang baik maju terus kisah ketampanan putra pertama Ahok yang mendadak menjadi perbincangan panas hanyalah sepenggal cerita unik yang mendadak mencuat mewarnai status Ahok yang kini menjabat gubernur baru DKI Jakarta kisah pribadi pria asal Bangga Belitung ini seolah tak henti memancing sorotan publik karena sosok Ahok yang memiliki wajah khas rejeki kota tapi gaya hidup yang merakyat buktinya meski sudah menjadi pejabat Ahok tidak langsung mengganti menu favorit makanannya menjadi menu makanan mewah dan tetap senang menyatap olahan makanan seafood sederhana khas Bangga Belitung yang telah menjadi favoritnya sejak kecil nah kalau rumah dinas kayaknya enggak kenapa Pak tidak memilih di rumah dinas Pak? lebih enak rumah sendiri kayaknya enggak pagi-pagi apa kita kita kerja agak capek karena kan Sabtu Minggu itu kan cuma punya 2-3 jam yang sama keluarga kalau di rumah dinas kan justru Sabtu Minggu penuh orang jarang ketemu tapi disiplin nih seorangnya setelah bangun pagi-pagi olahraga disiplin? iya enggak jarang marah iya kalau dia suka makan tetap dah masih soalnya dari kecil masakan ibu ya tetapnya dia juga pengen masakan ibu deh makan dari kecil begitu orang kampung belitung ya begitu orang belitung ya pasti makan seafood ya daging yang hasil buruan orang kampung rata-rata begitu sih hasil binatang buruan dimasak di hasil laut di orang kampung ya begitu lahir di kampung bangka belitung kini sosok ahok bakroket yang tengah melambung tinggi menuduki posisi orang nomor 1 di ibu kota namun jika semakin tinggi pohon maka semakin deras pulang angin yang meniup maka sosok ahok yang kerap tegas marah ketika menghadapi pegawai pemerintah yang bermasalah kian menuai sorot tajam publik dengan gaya kepemimpinannya tersebut mampu ke ahok memimpin Jakarta menjadi lebih baik butuh waktu untuk menjawabnya yang pasti sejak menjadi gubernur baru ibu nda ahok mengutas nasihat bijak agar ahok mengulangi sikap marahnya yang terkenal kerap terpampang di layar kaca sanggup ke ahok melaksanakan nasihat bijak sang ibu nda ya kesan saya aku sendiri kan punya modal ya yang saya lihat dan lagi pernah ikut saya kan dia kan jadi dari itu kan orangnya pekerja orangnya pintar ya jujur itu yang pasti ya lalu enerjik gitu tetapi seperti manusia biasa kita ada saja kan kekurangannya kan bintang keberuntungan mantan bintang cilik Umay kini semakin menanjak sejak membintangi bidadari takut jatuh cinta otomatis kesibukan Umay pun semakin padat di dera syuting striping entah seperti apa Umay membagi kesibukannya antara rumah sekolah dan syuting benarkah persahabatan Umay dengan Aldi dan Fendi di lokasi syuting yang disebut dengan trio kampret ini mulai menyalih popularitas trio ubur-ubur timat beritanya setelah pesan-pesan yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati